Intro Penggunaan bahasa daerah di Banten terancam punah. Namun, kepunahan bukan berarti bahasa yang hilang, tetapi fungsi penggunaannya yang mengalami pergeseran. Dalam penggunaannya, penutur anak-anak tak lagi menggunakan bahasa daerah, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor Bahasa Halimi Hadi Berata kepada kabar Banten Senin 5 April 2021. Ia menjelaskan, Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud mengkategorikan bahasa daerah Indonesia menjadi kategori aman, rentan, mengalami kemunduran, terancam punah, kritis, dan punah. Ia juga menuturkan, penggunaan bahasa daerah tidak lagi digunakan dalam setiap acara di kampung-kampung. Seperti hutbah Jum'at, tidak menggunakan bahasa daerah, tetapi bahasa Indonesia. Kemudian kata dia, pengantin campuran seperti dari perbatasan pandai gelang dan bayah, sama-sama dari suku Sunda, tapi memilih menggunakan bahasa Indonesia dalam acara akan. Ia mengatakan, dalam penggunaan bahasa daerah, ada nilai-nilai budaya lokal yang terkandung yang diartikan nasihat dalam pernikahan. Menurutnya, seharusnya bahasa daerah bisa digunakan sebagai komunikasi bersama besan. Demikian berita terupdate kabarbanten.com. Saksikan informasi-informasi menarik lainnya dalam Youtube Kabar Banten TV. Terima kasih. Terima kasih.